Hi, my name is Vanya Senyavirani, number 13, grade 7A, I'm from Regina Pajis Junior High School. Hi friend, how are you today? My name is Vanya Pujo, 7A, my number is 20, we are of Regina Pajis Junior High School. Hi, my name is Moe, grade 7A, number 16, I'm from Regina Pajis Junior High School. Hello, my name is Monica Altin, 7A, number 21, from Regina Pajis Junior High School. Sehat tidak hanya dilihat dari aspek fisik saja, tapi juga secara rohani, atau jiwa, atau mental. Ada beberapa ciri anak muda yang sehat seperti aktif melakukan kegiatan fisik. Aktivitas fisik merupakan rangkaian gerakan tubuh guna membakar energi. Energi itu sendiri didapatkan dari makanan. Contoh aktifitas fisik adalah berolahraga, berjalan, berlari, berenang, atau bersepeda. Sehat secara fisik berarti anak memiliki pertumbuhan yang baik, di mana penambahan tinggi dan berat badan akan meningkat secara proporsional. Tampilan fisiknya pun juga sehat. Contohnya, adalah kulit tampak sehat, tidak terlalu kering, berbentol, atau koringan. Sedangkan sehat secara rohani atau mental dilihat dari cara anak memandang dirinya sendiri dan lingkungannya. Hal ini juga terkait dengan kemampuan anak menghadapi stres dan tantangan. Ciri-ciri anak sehat secara rohani atau mental diantaranya memiliki emosi stabil. Anak yang sehat secara mental akan menunjukkan perilaku yang baik dan sopan. Selain itu, anak bersikap ceria dan menikmati hidup. Mereka pun juga merasa percaya diri dan mudah bergaul. Anak yang sehat secara rohani dan mental akan dapat bersikap mandiri dan tidak bergantung pada orang tua. Sehingga, ketika dihadapkan pada pergaulan sosial, dia tidak memiliki kecenderungan menghindar. Banyak remaja yang memiliki pola makan yang tidak sehat. Hal ini disebabkan karena mereka ingin memiliki tubuh yang kurus tapi instan. Maka mereka melakukan meal skipping yaitu melawan saat makan. Mereka juga melakukan diet ketat tanpa pengawasan ahli gizi. Namun di sisi lain, remaja saat ini juga sering mengonsumsi makanan yang tidak sehat seperti fast food, young food, tidak suka sayuran dan buah-buahan, minuman bersoda, minuman yang mengandung kadar gula tinggi. WHO juga mengumumkan bahwa remaja di dunia tidak berolah raga secara cukup. Kondisi tersebut akan berdampak pada kondisi kesehatan remaja di masa mendatang. Ket remaja yang tidak berolah raga secara cukup ternyata dari data ditemukan bahwa di Indonesia terdapat 60% anak usia sekolah yang menggunakan media elektronik lebih dari 2 jam. Bermain gadget merupakan salah satu bentuk aktivitas fisik tidak aktif yang biasa disebutkan detali lifestyle dan ternyata dapat meningkatkan asupan kalori selama guna gadget. Sebuah penelitian di Brazil pada remaja 11-14 tahun menemukan bahwa tingginya screen time berkaitan dengan peningkatan berat badan dan pula makan yang tidak sehat. Sebuah penelitian di Kanada pada anak sekolah menunjukkan bahwa 64% anak-anak sebut memiliki minimum 1 guna elektronik entertainment and communication device. Penggunaan peralatan yang renik untuk komunikasi dan hiburan 5 hari berhubungan dengan peningkatan berat badan, penurunan kualitas asupan makanan, dan penurunan aktivitas fisik secara signifikan. Screen time yang tinggi, aktivitas yang rendah, pula makan yang kurang sehat dapat mempengaruhi status gizi. Keseringan remaja menggunakan gadget ternyata juga bisa merusak mata mereka. Perubah poser tubuh, mengganggu pula tidur, memori bermasalah, menguncul gangguan kesehatan mental, gagal diri yang rendah karena jarang berinteraksi dengan orang lain. Permasalahan kesehatan yang ketiga adalah banyak remaja yang mengalami gangguan kesehatan lambung seperti mag, gastritis, dan GERD. Hal ini disebabkan kurangnya aktivitas fisik, terlalu banyak rebahan, kurang memperhatikan jenis, jumlah, dan waktu makanan dan minuman yang dikonsumsi. Ini tentu sangat berpengaruh kondisi lambung. Selain itu, stres dapat memicu timbulnya penyakit lambung ini terlebih di masa pandemik ini. Ketika banyak remaja yang terlihat murung, sedih, atau kecewa ketika menjalani karantina di rumah selama pandemi COVID-19. Permasalahan berikutnya terkait gangguan kesehatan mental. Hal ini terutama disebabkan dihitungnya sekolah dan dipalakannya berbagai aktivitas penting. Banyak remaja yang kemudian kehilangan beberapa momen besar di tempat mereka. Dan momen keseharian mereka seperti mengobrol dengan teman dan berpartisipasi di sekolah. Dengan lebih hal ini, remaja tidak hanya merasa kecewa tapi juga jemas dan merasa terisolasi. Menurut data Survey Global Health Data Exchange 2017, ada 27,3 juta orang di Indonesia mengalami masalah kesehatan kejiwaan. Artinya, 1 dari 10 orang di negara ini mengitip gangguan kesehatan jiwa. Untuk data kesehatan mental remaja Indonesia, pada tahun 2012 terapas 9,8 persen yang mengalami gangguan mental emosional dengan gejala depresi dan kecemasan pada remaja berumur lebih dari 15 tahun. Data ini meningkat dibandingkan tahun 2013, di mana hanya ada 6 persen yang mengalami gangguan mental emosional. Sebenarnya, kesehatan mental remaja bisa dilihat dari anda-anda seperti terlihat tidak bersemangat, nafsu makan berkurang, khawatir dengan berlebihan, dan mengalami gangguan tidur. Melihat paparan permasalahan tersebut, maka bisa dikatakan remaja Indonesia belum sehat. Mereka masih bermasalah dengan pola makan, asupan gizi, pola hidup atau aktivitas fisik, pengelolaan emosi, penggunaan gadget, dan interaksi dengan orang lain. Berikut adalah solusi yang kami berikan. Solusi yang pertama adalah, karena remaja masih dalam, tahap pertumbuhan dan perkembangan makanan, kebutuhan gizi harus diperhatikan oleh orang tua. Makanan maupun minuman yang dikonsumsi perlu mengandung nutrisi yang seimbang, sehingga kesehatan terjaga selama menjalani berbagai aktivitas. Solusi yang kedua terkait dengan penggunaan gadget atau peralatan elektronik lainnya. Berikut ini adalah tipsnya. Satu, sering berketip saat menatap ponsel karena hal ini, penting untuk mencegah mata menjadi kering. Dua, istirahatkan mata setelah menatap ponsel selama 2 menit. Usahakan untuk mengambil istirahat atau jeda dengan tidak menggunakan ponsel, supaya mata benar-benar bisa beristirahat sejenak. Tiga, atur tampilan layak dengan menggunakan jenis font yang muntah untuk dibaca, dan ukuran tidak terbesar dan tidak terkecil. Orang tua pun juga berperan dalam kesehatan remaja. Mereka bisa melakukan hal-hal seperti berikut. Mempertahankan rutinitas harian atau membuat aktivitas baru. Mendukung remaja belajar di rumah dan juga memberikan waktu mereka untuk bermain. Membantu remaja mencari cara positif yang mengkuapkan perasaan mereka seperti dengan menggambar. Mendukung remaja tetap bersosialisasi secara daring dengan teman atau keluarga lainnya. Memastikan remaja tidak terlalu sering menghabiskan waktu dengan gadgetnya. Mengajak remaja mencari hobi yang kreatif seperti bernyanyi, memasak, atau menulis. Solusi yang terkait kesehatan mental pada remaja adalah orang tua dan guru. Memberikan pengertian bahwa penting bagi remaja untuk bisa menyadari kecemasannya. Ini adalah sesuatu yang wajar. Kecemasan yang diadami remaja menunjukkan fungsi normal dan sehat karena hal ini berarti mereka laspada terhadap ancaman dalam bantuan mereka untuk melindungi diri. Perantua perlu mencari informasi yang benar dari sumber yang tercaya dan perlu membalasi menonton berita tentang COVID-19 supaya tidak terlalu cemas. Sebisa mungkin orang tua bisa menjadi teman bagi remaja dan memberi ruang bagi remaja terbuka setelah kekhawatirannya. Perantua juga perlu mencari pengalian suasana dan kelihatan yang menyenangkan, produktif, dan tidak membalasi. Remaja pun dibiarkan untuk tetap menjalin komunikasi, berbagai cerita, dan bisa melapiasakan apa yang dirasakannya. Dengan demikian, kejenuan remaja saat pandemi bisa terpaskan. Orang kita sebagai remaja, sentiasa menjaga mental dan fisik kita dengan mengatur pula hidup yang baik terutama di masa pagi ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, channel ini, dan share video ini ke anak-anak muda lainnya supaya kita bersemangat memiliki pula hidup yang baik.